musik ketua DPRD itu diganti bila mana satu bila mana ketua DPRD nya itu mengangkat atau kata lain meninggal dunia yang kedua bila ketua DPRD nya mengundurkan diri sebagai ketua dan yang ketiga adalah bila mana ketua DPRD nya masih dalam kesangkutan rukun jadi ada hal-hal aturan-aturan yang memang masih disembunyikan yang membuat rakyat tidak tahu ini pertama karena ada di dalam peraturan tadi ada yang namanya tatib, berarti dia masuk dari pintu itu, dari tatib tadi cuman yang dikhawatirkan saya adalah berapa periode lagi nanti partai-partai politik mengeluarkan SK dan masuk ke sini harusnya ada sebuah keberanian yang dilakukan oleh lembaga ini untuk menjaga menjaga kondusivitas daripada wilayah tadi kalau saya bicara kondusivitas siapapun orangnya kalau dipaksa untuk mengundurkan diri jadi ketua DPRD nya gak mau dong jadi ketua itu butuh biaya yang cukup tinggi butuh rakyat tidak serta-merta dengan itu kemudian langsung terbang nah ini adalah tamparan yang sangat luar biasa dari partai politik sementara orang yang sudah berbuat di partai politik di Zolimi itu tidak pernah dia bela apalagi partai politik tersebut akan membela rakyat membela anggotanya sendiri yang sudah berbuat yang terbaik itu dibiarkan jadi dia sudah nyari pembelaan nah jadi kalau saya berharap saya secara pribadi berharap ketua DPRD yang lagi di Zolim ini hendaknya melaporkan sisi hukum biar tahu, biar gamblang dan orang DPP itu biar tahu persis kondisi yang ada di Kota Siru sehingga itu saja, selesai konsultasi kepada Provinsi Jawa Barat kemudian juga sudah menanyakan kepada DPD memverifikasi surat terkait keabsahan surat ataupun SK yang ditujukan kepada kami dari DPD dan DPP Gerindra hasil kunjungan kemarin? hasil kunjungan kemarin dan hasilnya adalah surat tersebut betul langkah selanjutnya seperti apa? langkah selanjutnya dari pimpinan sendiri kita hari ini akan melaksanakan mengundang mengundang fraksi Gerindra dan fraksi mengundang Gerindra dan fraksi Gerindra dan DPC Gerindra untuk dilaksanakan rapat dengan pimpinan siang hari ini menanyakan mengenai satu kelengkapan yang memang belum terlengkapi yaitu surat pengantar dari DPC jadi kemungkinan dari DPC Gerindra akan mengantarkan surat pengantar itu hari ini kepada kami karena itu merupakan salah satu kelengkapan juga ini adalah ranah legislatif bukan ranah partai politik seperti apapun partai politik tidak boleh mengindimidasi daripada lembaga terhormat ini bahwasannya jelas-jelas tidak bersesuai dengan aturan yang berada selamat menikmati